kok ngelundasku mahalus ini mahalus ini butuh hidayah nah terus semuanya sih ayo si, gormari, 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 si cepetan, kok let-let di sini nih dihukum nah gua gak usah lo woy kok secara, disini ngawali, ayo alah, cik goboy sih ga bisa cepetan, ayo cepetan cepetan, cepetan nih si, pan kering dan? ayo, betul bisa, betul yuk, lagi si dan? apa? selamat menikmati eskari menurut kerefti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi dalam kasus ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa intinya jangan sampai setipu tadi menghalangi air dari membasahi kulit yang menjadi anggota wudhu anggota wudhu yang menjadi rukun adalah wajah, kedua tangan hingga siku sebagian kepala termasuk rambut serta kedua kaki hingga mata kaki sebagaimana firman Allah SWT yang artinya hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlahmu kamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki surah al-maida ayat 6 tidak hanya setipu benda-benda lain juga bisa menghalangi seperti lem karet atau kayu zat tembok dan sebagainya bila ada zat-zat yang seperti tadi menempel dengan membuat nabisan tertentu pada anggota wudhu yang wajib tadi hingga menghalangi air yang utuh membasahi maka wudhu itu menjadi tidak sah sehingga seharusnya sebelum berbutuh harus dihilangkan terlebih dahulu Wassalamualaikum Wr Wb